1,2,3 preposition Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di channel ini My name is Agus Viratna You can call me Miss Ragus I'm your English teacher And today I'm gonna be showing you with a new topic It is one of parts of speech There are 3 remaining topics that we have to discuss And today is the default preposition So what is preposition anyway? Okay, let's get to know to this topic But before that, please if you find this video useful You can share this video with your friends And don't forget to subscribe to this channel You like and comment your thoughts in the comment section below Alright, are you ready for English learning today? If you are, why not starting? So let's start So what is preposition? As you can see on screen Sebagai mana yang ada di layar kaca masing-masing Ya, preposition itu adalah sebuah kata yang menghubungkan One thing with another Ada satu hal dengan hal yang lain dikaitkan Atau mungkin disini ada kaitannya mengenai sesuatu itu ada apa dengan sesuatu yang lain Mungkin ada hubungannya seperti itu Some preposition tell you about position or place Okay, kita cek kembali Nah, example There is a big balloon in the sky Kemudian ada Jane is jumping into the pool Ada juga The books fell off the shelf Nah, kata yang tercetak tebal itu merupakan preposition yang menghubungkan one thing ke one thing yang lain Jadi, one thing yang di contoh pertama itu adalah There is a big balloon Ada sebuah informasi bahwasannya ada sebuah balloon besar Kemudian dihubungkan dengan preposition in Kemudian one another thing ya Yaitu the sky Jadi, ada balloon besar Ada langit Jadi, preposition menjembatani di antara keduanya sehingga ada keterkaitan Keterkaitannya adalah keberadaan balloon besar yang ada di langit Next example Jane is jumping into the pool Jane is jumping You know jumping Melompat Kemudian ada the pool Kolam renang Jadi, ada dua things Ada si Jane yang akan jumping Dan kemudian ada the pool Nah, di sini preposition adalah Menjembatani Sekaligus membuat Keterkaitan di antara dua hal tadi Yaitu dengan kata into Jane is jumping into the pool Kemudian ada the books fell off the shelf Ada buku-buku Kemudian ada rak Nah, di sini keterkaitannya adalah Buku-bukunya yang berada di rak Jatuh Fell off the shelf Oke, semoga itu tadi Bisa mencerahkan sedikit mengenai apa itu preposition Nah, contoh lain Sebagaimana As you can see on your screen That always keeps his wallet in the drawer Jadi, ada dua hal Yang pertama adalah That always keeps his wallet Kemudian Yang satunya adalah The drawer Jadi, in Menjembatani Membuat kalimat tadi Terkait Seperti itu Kemudian There is a long mirror on the wall The school is near the park Dan lain sebagainya Kata-kata yang tercatat tebal merupakan preposition Oke, kemudian ada list of prepositions So, bukan hanya yang tadi Tapi ada juga prepositions yang lain Bahkan banyak Ada in, on, at, to, around, above, dan lain sebagainya Kita check one by one If you have time, we check one by one If you don't have, you check it yourself Oke Oke So, what is a preposition Sudah tadi kita bahas di awal Dan di sini I retrieve from www.onlymyenglish.com Sebagai sumber belajar Link, I will be inputting in the description Jadi Ini tambahan sumber belajar Nanti bisa di klik linknya untuk Pemahaman lebih jauh Kemudian Kita bahas mengenai list of prepositions Ada apa saja Ada about About From A to Z Sampai dengan with Itu termasuk prepositions Apakah masih ada lagi You check it yourself Find out Apakah masih ada lagi Sepertinya masih banyak luas Dan di sini I recommend yang paling sering digunakan Dalam percakapan sehari-hari Maupun percakapan bisnis Pendidikan dan lain-lain Oke We get up in the morning Kita bangun In the morning Di pagi Hari Jadi kita bangun Di pagi hari Diberikan keterangan Kata In Sehingga menjadi Bermakna We get up in the morning Kami bangun Di pagi hari Seperti itu We go to bed at night Coba bayangkan sebuah kalimat itu Gak ada prepositionnya For example We go to bed at night Mungkin secara Tata bahasa Agak kurang ya Agak kurang sedikit saja Tapi secara makna Kita tahu Kita pengennya Komunikasi dengan orang ini Apa yang kita sampaikan Dapat diterima Makanya kita berusaha Untuk melengkapi kalimat kita itu Dengan sebaik-baiknya Salah satunya dengan Preposition Kemudian It's always Hot in summer Selalu cuacanya panas Di musim panas Of course Scientific Kemudian Ada banyak lagi Silahkan Pause video ini Dan Mulai baca-baca lagi Bahkan kalau perlu Translate Them into Indonesian Jadi Dengan menerjemahkan Kita juga Belajar Kata-kata dalam bahasa ini Next one How to use preposition Bagaimana cara menggunakan preposition Gampang Tinggal ambil Ambil Masukkan ke dalam kalimat Is it that simple Apakah sesederhana itu Kita ceklah That's why I'm sharing you Kita berbagi Disini I'm not clever than you Saya tidak merasa lebih pandai Kita belajar bersama Nah Preposition of place Disini ada Ilustrasi Kapan kita Dan bagaimana kita menggunakan Preposition of place Contoh Kita perlu pahami dulu Behind Letak behind Adalah di belakang Suatu objek Belakang sini Kemudian ada In front of Di depan suatu objek Di depan saya Computer Camera Itu di depan saya Kemudian ada next to Di samping Sini Samping sini Next to Between Di antara dua benda Di tengah-tengah dua benda Between Bedanya dengan among Among itu di antara Banyak sekali objek Tapi kalau between Di antara dua Kemudian near Dekat Tidak next to Next to kan Mungkin ya Di sebelah kita tepat Tapi kalau near Itu agak berjarak Near Above Di atas Kemudian ada below Di bawah Tepat di bawah Below my chair Kemudian in Di dalam suatu Wadah Di dalam suatu ruangan Itu in Kemudian on Di atas Nah itu dia Kemudian ada yang lain Gambar yang lain Silahkan post video ini Dan di Analisis Oke next Nah kemudian ada Preposition of time Dan location Ada in On at Yang biasa digunakan Untuk Time Dan juga untuk location Contohnya Ini dia In Kita bahas in dulu Kalau untuk Preposition of time In ini biasanya Disertai dengan keterangan Waktu Seperti in Ninety Ninety One Kemudian Ada tahun Tahun tadi ya Ada bulan In July In August Kemudian Dalam minggu In this week In next week Seperti itu Kemudian Untuk Preposition of location Penggunaan in Yaitu Lokasi ya Berarti ada kaitannya dengan Tempat Seperti In Gunung Putih In Australia In Malaysia In Kuala Lumpur In Tanjung Selor In Berau In Dan di Tempat-tempat yang lain Untuk location Dan In ini masih Umum sekali Atau masih Luas jangkauannya Where are you Coming from misalnya Kamu berasal dari mana Jawabannya ya I'm from Tanjung Palas Kalau ditanya lagi Which country In Indonesia Di Indonesia Berarti Masih luas sekali Karena Indonesia ini kan Terdiri dari Ribuan pulau Seperti itu Where do you live? Dimana anda tinggal? I live in Tanjung Selor Misalnya Baru kita menggunakan In Tanjung Selor juga luas Makanya disini In masih general Masih bigger Umum sekali Kemudian Dan More specific Ada on Untuk on Di preposition of time Ini biasanya berkaitan dengan Tanggal I was born On August 27 1992 Kan Ada tahunnya itu pak Tapi kenapa pakai on Bukannya tadi kalau Ada tahun pakai in Nah bener Tapi disini ada Yang lebih spesifik Yaitu tanggal Dan bulan Lahir That's why I was born On August 27 Tanggal Kemudian Apalagi Di Suatu hari On Friday On Saturday On Monday Dan lain sebagainya Dan weekend On the weekend Kemudian untuk preposition of location Penggunaan on ini biasanya merujuk pada alamat tempat tinggal Biasanya disertai dengan nama jalan I live on diponegoro street I live on avenue 78 misalnya Kemudian yang paling spesifik adalah at At disini untuk preposition of time berkaitan dengan waktu Misalnya I will arrive at school at 7 sharp Saya akan hadir di sekolah at 7 sharp jam 7 pas Berkaitan dengan waktu Kemudian untuk preposition of location pengguna at biasanya Pada percakapan Misalnya gini Where are you now? I am at school I am at school Berarti Tepat sekali ada di sekolah I am at school Saya berada di sekolah Atau mungkin ada di Specific address I am at Diponegoro street RT5 RW1 Number 20 Misalnya Seperti itu Jadi yang paling spesifik At At school Kemudian School itu kan kata benda untuk bangunan ya Jadi bisa digeser lagi menjadi at hospital At bank At mana lagi Banyak lagi ya Jadi at untuk lebih Dan paling spesifik adalah at Ok next Exercise To make your understanding better So you have to do this exercise Untuk menguji pemahaman Mengenai preposition Mari kita bersama mengerjakan exercise ini Ada apa saja Nah Disini instruction nya adalah Which one is correct? Jadi number one Our new teacher is already Ada 3 choices Kemudian disambung dengan kita Classroom Nah kira-kira jawabannya yang mana? Silahkan pause Dan pikirkan 2 seconds Enough Ok Maka jawabannya adalah In Kenapa? Classroom adalah Misalnya classroom ini berbentuk Em Totak Ya berbentuk kotak Seperti Kubus yang memajang Sorry Untuk istilah matematika mungkin saya kurang mengerti Jadi tertutup di suatu ruangan Maka kita menggunakan in Jika Di dalam suatu ruangan Tapi sekarang kan ruang kelas kan bisa dimana saja Gitu Jadi untuk kasus yang ini Kita gunakan In Karena Classroom nya kita merujuk pada suatu ruangan yang tertutup Number two I usually watch videos Blah-blah-blah Nah ini tadi nggak dijelasin Di materi awal Belum ada Apakah YouTube ini Kita gunakan into atau on nya Kira-kira Jawabannya adalah On Nah Kenapa on? Karena untuk platform Sosial media Untuk Media tempat Penyampaian informasi Kita menggunakan On biasanya Seperti I watch on TV Kemudian selain YouTube Kita geser lagi di Facebook I found you on Facebook Kemudian selain Facebook Ada Twitter Kemudian ada apalagi banyak Social media Ya Untuk social media Biasanya kita gunakan preposition on Jika kita mau pakai Gitu Number three She arrives At Seven am Jadi Ini preposition of time Jadi yang mana Jawabannya adalah At Kemudian I'm going to Australia Bla 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 My family Nah kira-kira preposition yang tepat Yang mana? Ya With Bersama Keluarga Kemudian Ada lagi ya You can call me Bla 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 My first name Nah ini tadi juga Belum ada Di materi yang sebelumnya Untuk mencari jawabannya Kita cek aja lah Satu-satu You can call me Under my name Under kan tadi di bawah nih Di bawah nama saya Oh Belum nyambung You can call me At my first name At kan paling spesifik ya Tapi apakah sesuai dengan My first name Kemudian You can call me By my first name Ya Jawabannya adalah By Paling tepatnya adalah By You can call me by my first name Ya Karena untuk add Itu tadi berdasarkan preposition of time And location Gak ada untuk penggunaan Dengan keterangan My first name Atau identity Jadi kita gunakan by Selanjutnya Masih ada exercise Dan tugasnya adalah Untuk spot lah Spotting Atau menggaris bawahi Underlining The preposition in the following sentences Jadi Ada Eight sentences Including The pronoun Sorry Including the preposition Your exercise Is to find out Or to spot To underline The preposition Of each sentence Jadi number one Yang mana nih Untuk Number one Silahkan post video ini Dan silahkan Mulai mengerjakan coret-coret di bukunya Karena Kalau gak ada buku Jangan di dinding rumah Nanti dimarah orang tua Di buku lah Di kertas lembar lah Paling tidak Oke We start Number one itu Off Prepositionnya Jadi ada The man fell Kemudian Satu hal yang lain adalah The ladder Untuk menjadikan kalimatnya itu bermakna Dan lengkap Maka kita menggunakan preposition Yang tepat adalah Off Off itu Terlepas Selain daripada Mati Bisa terlepas Jadi The man fell off Terlepas Jatuh Fell kan jatuh Artinya Dari tangga Kemudian Number two We have dinner At 7.30pm Maka Berkaitan dengan Preposition of time Of course The answer is Number three Karena ada hari disitu Maka kita gunakan On Tom was born On Friday Tom lahir di hari Jumat Okay Number four Karena ada Minggu There are Seven days In a week Dalam suatu Minggu ada Tujuh hari Okay, before we continue Don't forget to subscribe to this channel Like, comment, and share If you find this video useful You can share with your friends Dan jangan lupa Kalau ada Kritikan Saran Masukkan Misalnya di penjelasan saya tadi Ada yang kurang Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini Okay Kita lanjut Number five Sue is running after her dog Ya After Merupakan preposition Yang menghubungkan Sue tadi yang sedang berlari Kemudian Anjingnya juga berlari Tapi posisinya dimana nih Sue running after her dog Atau bahasa lainnya Sue berlari di depan Anjingnya Number six Okay At the bus stop Karena Paling spesifik Tempatnya adalah bus stop Kita menggunakan bus stop Bagaimana dengan menggunakan in bus stop In the bus stop Karena bus stop itu Tempatnya nggak tertutup ya Terbuka aja Jadi Mempake in juga kurang tepat Apalagi on Masa kita nunggu di atapnya Kan nggak mungkin Seperti itu Jadi kita gunakan at Number seven I receive a letter from Sarah yesterday Of course Ini Supaya menjadi kalimat yang bermakna Saya menerima surat Dari Nah dari kan bahasa Inggrisnya from Ya sudah from yesterday Masa mau pake at Atau yang lain Kemudian number eight Why are you still in bed Ya in Kadang ada juga yang menggunakan on Karena kita berbaring di atas kasus Jadi kok beda-beda nih In dan on Nah Karena in ini bed biasanya Berada di suatu ruangan Ya kan Di kamar Kemudian kita berbaring Ya sudah kita baring di Atasnya kasur kita Nah Seolah-olah kita itu Berada di dalam kasur Atau menyatu dengan kasur Padahal Secara bahasa Indonesia Di atas Tapi dalam bahasa Inggris Bisa masuk Di dalam Kita gunakan in Untuk kali ini in Oke Kalau ada jawaban yang berbeda Boleh tuliskan Jawaban teman-teman semua Di kolom komentar Next Exercise Apa nih Ya Fill in the blanks With Oh sorry With correct preposition From the box Jadi matching job Ada pilihan Yang sudah tersedia Kemudian teman-teman semua Diminta untuk Drag and drop Seperti itu Pause video ini Dan mulailah mengerjakan One two three pause Oke Kita bahas Number one Berkaitan dengan time Yaitu kita gunakan at Kemudian ada The pool Tadi Kolam renang Sama dengan bed tadi Seolah-olah kita Berada di Bergabung dengan objek itu Maka kita gunakan Ya in The children are swimming In the pool Swimming Berenang ya Berenang nyelam Beda kan Kalau berenang kan Setengah badan ada di atas Kalau nyelam Sepenuhnya di bawah Walaupun Setengah badan di atas Tetap kita gunakan In Sama dengan bed tadi There is a picture Dinding Kita gunakan on The wall Karena picture nya itu Menempel pada suatu objek Nah dinding Menempel Di baju juga Misalnya kalau ada noda There is a stain on my T-shirt Ya seperti itu Kita gunakan on Untuk yang menempel pada Suatu benda Pada pakaian Kemudian number four There is a fence Bla 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 House Pagar biasanya Berada di mana Berada di Mananya rumah Ya di Sekeliling Around the house Number five Granny is sitting Granny is sitting Sedang duduk Kemudian ada Fire Mungkin perapian Kira-kira yang mana Yang paling sesuai Ya by Oke kita kunci dulu by Kalau teman-teman semua Punya jawaban yang berbeda Write down your answer In the comment section Kemudian By dekat ya By dekat Fire Terbakar dong Genggak lah Kemudian number six Harold is hiding Chair Bersembunyi Behind Di belakang kursi Lebih masuk akal Kalau kita pakai In the chair Masa si Harold yang tadi Sembunyi masuk Dia ke dalam kursi Impossible Kemudian number seven Jack climbed Manjat Beanstalk Silahkan jari sendiri Apa artinya Beanstalk Up Manjat ya ke atas Climb up Like Climb down ke bawah Number eight Between Kenapa kita pakai between We divided the candy Between Us Between Ada dua Makanya disitu ada kata We Berarti ada dua orang nih Kita asumsikan ada dua orang Berbicara We divided the candy Between Us Among us juga boleh Tapi kata among Gak ada disitu Jadi makanya Kita pakai between Number one Eh sorry Okay My bad Number nine Into I dive Into The river Ini baru dia nyemplung Imerse Imerse Kedalam Sungai I dive Into The river Kemudian The last number Don't go to Bla 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 The edge Too near The edge Jangan pergi Atau jangan berada Terlalu dekat pinggir Jurang Misalnya Karena bahaya akan Sliding Okay next Itu tadi Untuk Eksersisnya Kemudian Parts of speech That we have already discussed Adjective Adverb Conjunction Interjection Noun Dan preposition The rest Two parts of speech Pronoun Dan verb Yang akan kita bahas Di episode Selanjutnya Okay if you find this video useful Don't hesitate To subscribe to this channel Share this channel With your friends And like This video If you find this video Interesting Useful And can give you more knowledge About preposition Especially preposition Of time Location Dan lain sebagainya lah Begitu Okay Terima kasih atas atensinya Atas waktunya Telah belajar Bersama saya Saya juga Masih belajar I'm not clever than you Saya tidak merasa Lebih pandai Dari teman-teman semuanya Karena guru itu Bisa dari whoever is teacher Siapapun bisa jadi guru Orang tua Tetangga Teman Computer Dictionary Itu juga bisa jadi guru Dan everywhere is classroom Dan dimana saja adalah kelas Makanya saya mengembangkan Platform ini Channel ini Di platform YouTube Supaya bisa diakses Siapapun yang pengen belajar Dan dimanapun Kapanpun Sambil baring Sambil bekerja Sambil apapun lah Sambil mendengarkan video ini Menyaksikan Mengerjakan tugas Anda sudah belajar Oke terima kasih Thank you very much For your attention I hope you can meet again In the next episode With different topic Dan topiknya Masih ada dua Pronoun Dan See you later Bye Bye Terima kasih telah menonton!